Intro Pemirsa perantuan turut kami lanjutkan, saya akan langsung kepada Pak Hamidin. Pak Hamidin, kemudian apakah dari BNPT sendiri merasa ada hambatan dalam upaya langsung menjemput Bahru Naim? Seperti yang tadi Pak Aditon bilang, ini merupakan senter grafiti, ini yang harus betul-betul ditumpas gitu. Bukan sel-sel kecil yang saat ini sudah di mana-mana begitu. Tapi kalau dari BNPT sendiri seperti apa Pak Hamidin? Jadi yang pertama sebetulnya yang diharapkan adalah regulasi segera, undang-undang itu segera bisa direalisasikan. Karena kita melihat dalam sejarah panjang bangsa ini, kita lihat dulu kita punya undang-undang nomor 11 BNPT tahun 1963 tentang tindak pidana supersif. Itu lahir setelah ada 23 kali serangan terhadap pemerintah, terhadap presiden, dan 6 kali nyaris presiden itu menjadi korban. Lalu lahirlah undang-undang PNPS nomor 11 tahun 1963 dengan didukung undang-undang yang sampai sekarang masih berlaku, undang-undang darurat nomor 12 tahun 51. Sampai sekarang kita pakai. Kemudian ini sejalan dengan reformasi, maka TNI dan Polri kemudian berpisah, kemudian terjadi terorisme serangan yang begitu besar, maka yang terjadi selanjutnya, maka pemerintah mengeluarkan perpu nomor 1 2002. Dan itu pun satu klausulnya tentang berlaku surut itu kemudian dibatalkan. Lalu lahirlah undang-undang 15 2003. Sekarang kita berhadapan dengan ISIS. Pada saat bombali, yang kita hadapi adalah apa yang kita sebut Afghan effect. Setelah bubar, mereka akan kembali ke daerahnya masing-masing, dibagi wilayah Indonesia menjadi wilayah perjuangan yang kita sebut mantiki. Lalu sekarang kita berhadapan dengan ISIS. Dan ISIS itu perlu diketahui oleh pemirsa sekalian, bahwa ISIS itu kian hari kian terdesak. Al-Baghdadi sekarang sudah sembunyi. Kemudian generasi pemimpinnya telah disiapkan. Kemudian tempat center of gravity yang lainnya juga sudah disiapkan. Artinya kita bersiap-siap bahwa ada akan kita sebut ISIS effect setelah ini. Untuk itu perlu undang-undang segera bisa direalisasikan. Dan kita dari aspek pencegahan, BNPT, kepala BNPT, sudah menginisiasi dan sudah mulai kita melakukan kerjasama dengan 17 kementerian dan lembaga. Dan ini efektif akan kita lakukan ke depan. Tetapi yang paling penting menurut saya, dengan banyaknya penangkapan ini, yang pertama masyarakat tidak perlu takut. Masyarakat tidak perlu khawatir karena apa yang terjadi, ini adalah apabila masyarakat kemudian menjadi takut, menjadi khawatir, maka itulah yang diinginkan oleh teroris. Yang kedua, masyarakat harus membaca bahwa dengan banyaknya penangkapan ini berarti negara aparatur pemerintah, negara-negara lain bisa terjadi di kita tidak. Otoritas pelaksanaan tugas penegakan hukum berjalan. Otoritas pencegahan juga akan berjalan paralel dengan kegiatan itu. Dan yang ketiga, perlu masyarakat melakukan kerjasama, waspada. Kemudian penggunaan jejet khusus untuk keluarga dalam situs-situs radikal, ini hendaknya secara dini kita cegah. Saya kira itu dari kita, Ben. Oke. Baik, Pak Amin Din, terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat malam, Pak Amin Din. Saya akan langsung, sebelum karena waktu kita terbatas, closing statement mungkin kepada Anda, Pak Aditwat. Ya, Mas Egan, saya kira kita menghadapi satu generasi baru terorisme yang tadi mengandalkan cyber. Karena itu, menurut saya, perlu segera badan cyber nasional itu diwujudkan. Salah satunya, fungsinya adalah mengkoordinasi. Sudah, fungsinya sudah tinggi ya, Pak Aditwat? Sangat tinggi, karena kemudian rekrutmen terorisme sekarang menggunakan gadget smartphone itu. Sehingga kalau ada satu badan yang dia bisa mengkoordinasi yang lain, Common Info, Intel, dan semuanya dalam satu badan, badan cyber nasional, maka itu akan menjadi lebih baik. Dan yang kedua, yang terakhir, saya kira kita harus memberikan apresiasi. Jangan sampai apa yang dilakukan oleh teman-teman Denjus yang malam itu, 24 jam meninggalkan keluarga itu, kita masih baca di sosial media, masih ada yang menuduh bahwa ini semua rekayasa. Saya khawatir. Pengalian isu. Pengalian isu. Saya khawatir kalau kemudian ini merebak luas di masyarakat, akan menguntungkan teroris. Karena mereka bisa masuk ke kontrakan-kontrakan, bisa masuk ke kos-kosan, tanpa kemudian masyarakat curiga. Kenapa? Karena bagi publik, wah ini kan rekayasa. Muncul ketidakpercayaan begitu kepada Polri. Iya, maka karena itu saya setuju usulan Polri bahwa mereka-mereka yang menyebut bahwa terorisme itu sebuah rekayasa memang harus didengar keterangannya. Karena saya lihat Mas Egan yang berani menyebut itu di sosial media nggak pakai nama asli. Mereka biasanya nama anonim, kemudian foto-fotonya juga foto anonim. Jarang sekali yang menggunakan identitas asli. Saya kira ini harus kita dukung bersama perang melawan terorisme ISIS ini. Baik, Pak Ruan, terima kasih telah hadir sama kami. Selamat malam, Pak Ruan. Selamat malam. Nah, pemirsa dibikinlah perantahan tol kali ini. Anda dapat mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email e-news at berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan Youtube. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.